Intro Salah satu selebgram tiktok yang terkenal pada masanya dan terkenalnya itu beberapa tahun yang lalu ya teman-teman Yap orang itu mempunyai nama Jika tetapi siapa sangka dikutip dari akun Instagram official iNews Televisi memberitahu kepada publik bahwa Jika bersama kelima temannya ditangkap oleh polisi karena kasus narkotika Tentu saja kabar ini menjadi kabar yang menghiburkan bahkan nama dari Jika bersama teman-temannya bisa terancam dihukum selama 4 tahun penjara bukan hanya rehabilitasi teman-teman tetapi di penjara tapi ini masih diusut oleh pihak berwajib apakah ia pengedar atau pemakai Jika pemakai maka bisa direhabilitasi selama kurang lebih 1 tahun Tentu saja hal itu menimbulkan banyak sekali komentar banyak yang bertanya bagaimana dengan temannya apakah itu artis lalu seseorang menjelaskan salah satu publik figur yang ditangkap merupakan atlet esport Tentu saja buat teman-teman penggemar esport negara Indonesia pasti akan terkejut ketika mendengarkan berita ini Atlet esport itu mempunyai nama Aura J.C. Atau Aura J.C. dimana tentu saja hal itu menimbulkan banyak sekali komentar dari masyarakat Indonesia terhadap salah satu fakta yang terjadi dan ini merupakan fakta yang mengejutkan banyak orang tidak menyangka terutama para penggemar esport di negara Indonesia kenapa bisa seorang atlet esport Aura bisa ditangkap karena kasus narkotika ya teman-teman Tentu saja banyak orang yang kecewa tetapi apa boleh buat ketika fakta berkata demikian kita wajib menerimanya padahal atlet esport ini pada masanya seringkali memenangkan pertandingan esport bahkan mendapatkan juara teman-teman dan ketika kita mencoba hadiah yang didapat rata-rata hadiahnya di atas puluhan juta sampai ratusan juta seakan-akan atlet esport ini masih belum siap ketika menerima kekayaan yang berdikul melimpah apakah ia buta karena kekayaan kita tidak ada yang tahu tetapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ketika kita mempunyai banyak uang kita wajib lebih berhati-hati lagi ya teman-teman lalu kembali lagi ke selebgram tiktok yang mempunyai nama jika pada akhirnya ketika jika ditangkap banyak sekali orang-orang bertanya bagaimana respon orang tua dan juga bagaimana respon orang terdekatnya mungkin kita bisa bilang bahwa dulu jika sangat dekat dengan putra siregar tetapi karena suatu kasus hubungan mereka sudah menjauh sampai-sampai pistor di negara Indonesia memberitakan bahwa jika ditangkap dan pemilik pistor tidak pernah menyangka dimana putra siregar berkata beneran seakan-akan ia tidak percaya ya teman-teman bahwa jika ditangkap karena narkoba mengingat dulu jika sempat dekat dengan salah satu artis Indonesia yaitu Torik lalu sempat dekat dengan Dimas yaitu salah satu orang yang diangkat secara khusus oleh Rafi Ahmad tetapi ketika mereka telah putus pada akhirnya jika mengambil jalan yang salah meskipun beberapa waktu yang lalu jika sempat dihebohkan karena video ya teman-teman yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang lalu teman-teman akan bertanya bagaimana respon orang tua dari jika ketika hal itu terangkat kepada publik pada akhirnya kedua orang tua dari jika langsung datang ke pihak berwajib dan orang tua dari jika hanya mengatakan satu hal ia tidak mau berkomentar lebih karena memang ia tidak pernah tahu apa yang terjadi kepada kehidupan anaknya lalu bagaimana menurut teman-teman coba dong tolong tulis pendapat dari teman-teman kita sebagai pihak luar bisa menjadikan kasus ini menjadi pembelajaran ya teman-teman agar kita bisa lebih berhati-hati lagi di masa yang akan datang karena uang bisa membutakan mata untuk membeli sesuatu yang tidak legal ya teman-teman lantai gimana mungkin mungkin ada oke 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 Sabar ya, Om. Ya, yang kuat, Om. Sebelah tanah, Pak. Sabar ya, Om. Tante, makasih, Tante. Udah, tutup, tutup. Tutup, ya, Pak. Tutup, ya. Oh, ada, ada.